Bagaimana hukum menyanyikan lagu-lagu islami sebelum adhan atau sesudah adhan bu ya? Bagi anda yang seneng menyenandungkan nasyid nasi itu, yuk dirubah dengan solawat-solawat yang didalamnya. Assalamualaikum bu ya. Izin bertanya, bagaimana hukum menyanyikan lagu-lagu islami sebelum adhan atau sesudah adhan bu ya? Lagu-lagunya bukan solawat, hanya lagu-lagu berbahas Arab. Bahkan seperti Atuna Tufuli juga dinyanyikan ketika itu. Terima kasih bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seleki orang maksudnya baik, ya jangan disalahkan. Akan tapi yuk kita hantarkan kebara sesuatu yang lebih baik. Mereka menginginkan sesuatu tapi barangkali belum tahu betul. Apa yang seharusnya dibaca, kan begitu. Mereka ingin kebaikan karena melihat oh baik ini. Cuman perlu diberitahu lebih baik lagi. Mereka membaca-baca nasyid-nasyid islami dan sebagainya, mereka punya tujuan baik. Akan tapi, makanya jangan biasa menyalahkan orang, menjaji orang. Tapi yuk kita hantarkan kepada sesuatu yang lebih baik. Ulama-ulama dulu itu mengajarkan itu solawat yang didalamnya ada kandungan doa. Sebab ada hadis Nabi masih ingat, majlis ahad. Doa di antara dua adhan itu tidak ditolak. Jadi ada saat dikabul oleh Allah. Saat dikabul doa-doa kita adalah di saat kita menunggu ikhomat. Jadi habis adhan, nunggu ikhomat itu dianjurkan banyak berdoa. Cuman orang alam suruh doa sendiri-sendiri ngelantur kayaknya. Akhirnya para ulama ngajari yuk baca solawat yang didalamnya ada kandungan doa. Itu yang seharusnya dihadirkan. Jadi tolong kalau ada orang baca yang begitu-begitu jangan gampang disalahin deh. Daripada anda gak pernah gitu-gitu juga. Kita kok gampang nyalain orang. Cuman yuk bagi anda yang senang menyenandungkan nasyid-nasyid itu yuk dirubah dengan solawat-solawat yang didalamnya. Karena solawat itu gabungan. Sebab setelah adhan membaca solawat. Itu kan anjuran. Jadi kayaknya para ulama ini kalau kami amati itu cerdasnya ulama dulu. Yang istilahnya puji-pujian ya. Didalamnya ada solawat, dalam doa ini digabungkan semuanya. Habis adhan baca solawat. Kemudian antara adhan komat baca doa. Akhirnya yang dihadirkan solawat doa. Di dalam solawat ada doanya. Banyak solawat-solawat itu di dalamnya ada doa. Biarpun doa, doanya dosa boso jawa gak apa-apa. Allah maha tahu. Jadi jangan sampai nunggu solat, ngomong, ngalur gitu, gak jelas. Tapi diganti dengan pujian-pujian yang di dalamnya ada solawat dan di dalamnya ada makna doa. Tinggal kita arahkan saja, gak usah kita jaji dan kita olok. Jadi insya Allah semuanya yang biasa megang mic untuk baca nasib. Ayo dirubah. Anda sudah benar pengen motivasi orang, biar semangat ke masjid. Tapi sekarang dirubah. Tidak akan Anda suarakan di mikrofon-mikrofon untuk menanti ikhomat. Kecuali solawat dan doa-doa, panjatan doa. Soalnya mendapatkan pahala yang dihadarkan, yang mendapatkan yang dijanjikan oleh Nabi. Doa antara adhan dengan ikhomat tidak tolak, ditolak. Dan dianjurkan kita membaca solawat setelah adhan. Wallahuaklam bis salat. Salat Al-Bajah TV Selamat menikmati. Selamat menikmati.